Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan pilihan yang salah, kita sering dihadapkan pada keputusan-keputusan yang menantang iman kita. Namun, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang benar hidup dari iman, dan iman kita harus diwujudkan dalam perbuatan. Mari kita renungkan bersama mengapa melakukan perbuatan yang benar sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Suatu hari, seorang ayah mengajak anaknya pergi ke sebuah taman yang indah. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah jembatan sempit yang terbentang di atas sungai. Ayahnya berkata, Enak, kamu harus berjalan dengan hati-hati di atas jembatan ini karena hanya ada satu jalan yang benar agar kita bisa sampai ke taman. Anak itu bertanya, Yibagaimana aku tahu mana yang benar, ayah? Sang ayah menjawab, Eh, dengarkanlah suaraku dan ikuti langkahku. Ketika kamu merasa ragu atau tergoda untuk mengambil jalan lain yang terlihat lebih mudah, ingatlah bahwa hanya ada satu jalan yang benar, yaitu jalan yang aku tunjukkan. Sang anak mengikuti ayahnya dengan cermat, meskipun beberapa kali dia melihat sisi jembatan yang lebih lebar dan terlihat lebih nyaman untuk dilalui. Tetapi, dia tetap mempercaya ayahnya dan mengikuti setiap langkahnya, hingga akhirnya mereka tiba di taman yang indah. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah adalah seperti ayah dalam cerita ini. Dia telah memberi kita petunjuk melalui firmannya, dan seringkali, jalan yang benar mungkin tampak lebih sulit atau kurang menarik. Tetapi jika kita mempercayainya dan mengikuti perintahnya, kita akan sampai di tujuan yang telah dia siapkan untuk kita, yaitu hidup yang kekal di dalamnya. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, Tetapi hindaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap hari kita dihadapkan pada keputusan untuk mengikuti jalan yang benar atau yang salah. Marilah kita selalu mengingat bahwa jalan yang benar mungkin tidak selalu mudah, tetapi itulah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Firman Tuhan sudah memberikan kita arahan, dan tugas kita adalah mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun tantangan menghadang di depan kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Kami bersyukur atas firmanmu yang telah kami terima hari ini. Ajarlah kami untuk selalu memilih jalan yang benar dan setia menjalankan kehendakmu dalam hidup kami. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman, tidak hanya pendengar. Mampukan kami untuk terus berbuat baik dan mengikuti jalanmu, meskipun sulit. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.